Pemeriksa Oknum Polisi di Maluku Utara diduga memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Pemperkosaan terjadi saat korban diinterogasi di Markas Polsek Jailulu Selatan. Aksi pemperkosaan berawal saat korban dan seorang rekannya diduga sedang melarikan diri. Penahanan korban dan rekannya berdasarkan laporan keluarga korban yang juga merupakan rekan pelaku. Korban ditangkap di sebuah penginapan di Sidang Goli, kemudian dibawa ke Polsek Jailulu Selatan untuk dimintai keterangan. Korban dan rekannya kemudian diinterogasi di ruangan berbeda di Polsek Jailulu Selatan. Saat itulah korban diperkosa oleh RIPTU berinisial I.I. Pelaku langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Kini pelaku tengah diproses secara etik oleh propam dan terancam dipecat dari kesatuan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, I News, Laporkan.